hai oke untuk membuka itu RDP nanti saya akan cek kamu ini tiga-tiga PC di nok yang boleh kamu access pakai itu RDP so disini nanti ini password nih saya kasih tapuk disini sebab ini video untuk saya jadi saya sama semua kamu takut nanti tercet dengan orang lain nanti dorang pula yang boleh masuk sini so nanti itu saya akan share spread layang ini password so macam mana mau masuk itu remote desktop case kamu digibuka kamu punya laptop di laptop kamu tuh kamu tekan sini ataupun ada tuh yang eh macam magnifying glass disini Tuhan kalau yang ada Windows 10 dia pakai magnifying glass kalau dia pakai Windows 7 dia ada to run disini jadi disini sejak kau type ini mstsc mstsc type ini mstsc dan kau tekan ok bila ada disini bila kau sudah buka disini kau akan nampak yang ini dia punya IP jadi ini adalah aplikasi built-in dalam Windows tidak payah install install apa-apa tapi hanya laptop yang pakai Windows 10 Pro sejak ataupun Windows 7 Pro sejak ada nih features eh kita punya laptop sebab tuh semua ada sebab kita semua kita guna Pro let's say saya ambil ini PC oke bila sudah ada dia akan minta ini password username kau taruh sini password kau taruh sini so bila sudah tekan ini dua dan kau tekan ok lepas tuh kamu akan terus direct masuk ke dalam itu PC untuk mau access ini PC contoh bila kau dapat masuk ini PC satu kan PC nomor empat nih orang lain tidak akan eh depat session yang sama untuk kamu kalau kau yang duluan masuk kau yang akan eh depat guna tuh komputer tapi let's say kalau macam ada orang lain yang mau masuk masa kau sudah login komputer akan kasih notify kau yang ada orang akan memasuk untuk mau access jadi sama ada kau beli accept dorang kalau kau accept kau akan kena log out lepas itu yang orang yang mau request masuk tuh akan dapat login lah oke so mana-mana sih sama ada kau mau accept ataupun kau mau cancel itu terpulang sama kau lah so begitu saja dia punya cara untuk mau masuk ke RDP oke thank you selamat menikmati